dan itu dia nama Toba yang indah kami baligi akademi akan tetap terus menguliti karena kalau kita berhenti mereka happy krisnamurti happy bisa-bisa ini orang jadi kapolri apa gak bahaya kan general biadep ber-ber brutal perekayasa seperti ini jadi kapolri mau jadi negara apa kita mau jadi negara mafia oleh karena itu ditanggung tanggung jawab ada di kita sebagai warga negara kita akan bersuara menyuarakan terus ya sepanjang kita pegang bukti ilmiah ya maka mereka akan tetap menjadi seperti kambing pengecut sampai sekarang krisnamurti akan terus bersembunyi entah dimana mungkin sok sibuk pura-pura tidak mendengar bagaimana tidak mendengar itu news ayu jakarta tiap hari dikupas ya tidak mungkin anak buahnya tidak memberitahu dia ya sekali pengecut tetap pengecut sekali merekayasa tetap merekayasa oleh karena itu kita tidak akan pernah berhenti untuk mengupasnya oke di sebelah kanan ini inilah diagram apa ya saya sebutkan belum selesai ya diagram gurita rekayasanya krisnamurti itulah itulah saya sebut itu ya gurita karena apa ya hasil rekayasa mereka bersama muhammad al-assar dan christopher hariman rianto itu berikut dengan BAP rekayasanya itu dipakai oleh semua ya dipakai oleh caksa psikolog kriminolog toksikolog bahkan patologis ya belum saya buat selama pernomo juga menggunakan cctv yang kabur itu sudah disimpulkan sama dia oh itu kena sianida nah itulah berikali coba di negara ini dengan yang kabur-kabur itu pakai algoritma aja saya bingung menganalisanya apalagi dia yang tidak pernah sangat awam tentang video digital langsung menyimpulkan sangat disayangkan sampai ini masih belum selesai ternyata saya kira sudah selesai ahli hukum ya ini pengadilan negeri Jakarta Pusat belum lagi kita buat dampak dari video cctv rekayasa terbut dan BAP-nya pada keputusan apa namanya banding ya pengadilan tinggi negeri pengadilan tinggi DKI Jakarta kasasi itu belum juga kita buat ya jadi gurita ya diagram gurita rekayasanya Krishnamurti ini memang berhasil ya bahkan bisa tipuannya itu bisa sampai ke atas sampai pengadilan tinggi terus kasasi PK segala macam hebat dia gitu loh karena memang meyakinkan bagaimana tidak meyakinkan semua ahli mendukung semua ahli yang dihadirkan sangat percaya dengan video cctv yang sudah direkayasa dan BAP rekayasanya jadi ya hebat memang untuk seorang Krishnamurti untuk menjadi apa namanya dengan gampang ya menjadi general itu ya tinggal siapa high profile nah media attention ya itu rekayasa karena itu akan menjadi diingatan publik bahwa dia hebat gitu ya kan enak kali jadi general si Krishnamurti ini ya seolah-olah satu ratusan juta kita bodoh kali ditaruh dia ya sebat apa rupanya dia ini siapanya membagging ini ya semogalah ada orang yang berani ya para pemegang menang itu untuk menyelamatkan hukum di Indonesia ini hukum artinya keselamatan negara ya kalau nanti rakyat tidak sampai tidak percaya pada penegakan hukum yang ditangani polisi bisa barbar rakyat Indonesia vigilante main hukum main sendiri ya main hukum sendiri ya jangan hanya karena ya Kapolri jangan hanya karena ingin menyelamatkan melindungi teman satu akpolmu Krishnamurti ini ya atau siapapun yang membagging dia apakah Tito Karnavia atau yang lain jangan karena melindungi mereka anda menjadi berpihak pada kejahatan padahal anda bintang 4 Kapolri yang semua dibayai rakyat mulai dari luar badan sampai isi badan gitu loh anda berhutang penuh pada rakyat sebenarnya jangan anda mengkhianati rakyat Kapolri gitu loh saya sudah dumas dua kali saya lakukan 31 Maret yang kedua 37 bukti ya jangan dianggap tidak ada itu ya itu laporan saya aduan saya ini ya ilmiah itu bahkan sekarang saya cicil saya buat bahasa Inggris bahasa Indonesia satu persatu akan saya publish itu gratis ibu siapapun nanti bisa baca mempermalukan kalian oke pemirsa ya kita akan membahas bagaimana gurita rekayasanya krishnamurti ini ya bukan hanya kepada saksi ahli ya bukan hanya kepada ahli pidana ya apa jaksa dan ahli tapi juga saksi fakta ya apa yang kita akan bahas disini bagaimana si krishnamurti ini ya dan mungkin dengan sejumlah orang penyidik di pimpinannya saat itu reskrimum polda metrojaya itu memanipulasi saksi fakta ya tidak tahu saksi faktanya ini yang kita bahas ini ya Hani ini apakah dia sadar apa karena takut ya sehingga dia mengikuti keinginannya krishnamurti itu lewat apa ya lewat video cctv rekayasa tersebut yang ditunjukkan oleh jajarannya ini atau dia sendiri di kantornya saat itu jadi bayangkan lah ya saksi fakta pun sudah digiring oleh video cctv hasil buatan ini ya timnya ini krishnamurti momak no lazar dan christopher ya jadi disitu digiringlah siapa Hani agar mengatakan setelah melihat cctv ternyata ya nanti kita apa ternyata dia baru ingat bahwa mirna selihin langsung mengadu ya terus karena sesuai dengan rekayasanya momak tidak ada pergerakan tangan mirna selihin mengambil sedotan di dalam gelas dari atas meja ya begitu juga christopher hariman rianto ya itulah kamera 7 dianalisa pukul 17 18.30 mirna selihin ya sudah dirusak resolusinya secara spasial temporal digiring lagi dengan narasi bahwa tidak ada pergerakan tangan itu ya itulah penipuan yang dilakukan krishnamurti ini benar-benar kurita gitu jadi itulah sudah dirusak digiring lagi dipertontonkan lagi hasil rekayasa itu kepada salah satunya saksi fakta ini si Hani Juhita Juhita Buni ini untuk apa ya untuk meyakinkan hakim oh kan menurut Edward Haries ya kan Omar Syarif Haries ketika sudah disumpah saksi fakta ya kan itu saks secara hukum bahwa bayangkan lah itu ya kan manipulasi dari ini ya yang dilakukan Krishna Murthy apalagi kekuatannya si Hani ini kuat saksi fakta nanti kita saya akan tunjukkan ya sebuah program komputer eh python untuk menunjukkan betapa ini saksi fakta ini Hani Juhita Buni ini paling sering disebut dalam naskah keputusan itu ya pengadilan negeri dan selanjutnya ya sangat sering gitu coba saya nah inilah ya program sederhananya jadi kita membuat statistik frekuensi kemunculan tiap kata yang mau kita cari ya ada Jessica Agustrono Marwan Tosi Devi Cindy Rangga Marlon Hani atau Hani karena berantakan ya di pengadilan di putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat itu ada seolah-olah Hani dan Haniye itu ada dua padahal taipu berantakan kali lah pokoknya seolah-olah Hani itu ada dua saksi fakta padahal ya satu orang kadang disebut Hani tanpa eh kadang Haniye pokoknya berantakan menghukum orang tapi taipunya banyak kali inilah pengadilan negeri Jakarta Pusat ini coba kalian lihat kalian download itu yuk perhatikan Haniye seolah-olah dua orang padahal satu orang nah ini kita pilih putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nah inilah grafiknya ya ini frekensi kemunculan katanya dalam PDF itu ya ya inilah lihat Jessica 667 kali muncul Agustrono 46 Marwan 7 Rosi 8 Devi 42 ya Sindi 24 Rangga 52 Marlon 40 ya ini Hani atau Haniye 243 kali disebut dalam apa itu sangat ya kesaksian Hani ini sangat berpengaruh sekali secara frekensi kemunculan kata itu sangat berpengaruh ya sedotan 97 kali ya ada juga kata lain ya yang sinonim dari sedotan tidak seragam ditaruh ada kadang sedotan ada pipet ada pengadu jadi ini saya buat 33 ini ya sedotan pengadu pipet sangat powerful ini ya 99 tambah 10 ya 107 kali ini satu barang ini jadi sangat berpengaruh satu barang ini ya hampir sama dengan CCTV 172 kali jadi kesaksian Hani yang mengatakan apa namanya melihat Mirna Salihin itu setelah melihat CCTV dia ingat Mirna Salihin langsung mengadu ya tanpa mengambil sedotan itu dari atas meja itu powerful inilah manipulasi dari gurita rekayasanya Krishnamurti Hani 243 kali sedotan pengadu dan pipet 107 kali ya di total sangat berpengaruh ya keputusannya eh kesaksiannya Hani ini ya sebagai saksi fakta Sianida 757 kali video 41 CCTV 172 warna 159 kunyit 15 kuning 5 gelas 300 kopi 490 inilah dari sekian ya saksi fakta yang saya periksa ini ya Agustrono Marwan sampai Rangga Marlok itu Hani paling banyak di dalam keputusan pengadilan negeri Jakarta pusatnya sangat berpengaruh terus kita lihat lagi untuk pengudian tingginya ya ini dia ya inilah dia Hani tetap paling tinggi disebutkan dalam apa itu keputusan itu banding ya TKA ini sedotan 7 0 pengadu pipet 2 berarti 9 ini barang ini ya bahkan video cuma 2 CCTV cuma 5 tapi sedotan dan pipet itu 9 lebih sering disebutkan daripada CCTV Hani 11 padahal yang lain cuma 2 3 4 3 1 4 sasih sasih fakta lain itu untuk keputusan pengadilan tinggi kalau kita lihat kasasinya nah ini tetap dia yang tertinggi Agustri 0 10 David Sejian 17 Cindy 5 Marlon 5 Ani 26 ya dan kita lihat sedotan 17 0 pengadu pipet 3 20 jadi sangat berpengaruh sedotan itu sedotan dan Hani ini sangat berpengaruh dalam keputusan setiap jenjang itu ya mulai dari pengadilan negeri Jakarta Pusat oleh Bin Sarhuntum Partai Utapea dan Kisworo sampai ke Banding sampai ke Kasasi jadi rekayasa dari Krishna Murthy ini naik terus disetuju terus rekayasa itu ya ya mungkin mereka gak tahu ya bahwa video CCTV itu udah direkayasa padahal di naskah keputuhasannya Bin Sarhuntum saya sudah berikan juga direkayasa tapi gak digupris juga oleh pengadilan tinggi di Banding maupun di Kasasi jadi apalah kita yang menang tetap polisi si penipu Muhammad Noah Lazar itu berikut dengan Krishna Murthy ya itulah ya signifikansi atau pentingnya kesaksian siapa ini Hani ini ya terhadap keputusan dari setiap jenjang tadi itu ya itulah bayangkan coba kita lihat ya ya gurita rekayasa Krishna Murthy ini ya pengaruhnya terhadap siapa saksi fakta Hani Juhita Bun nah inilah diagramnya belum jadi utuh ya karena perlu selamat Purnomo belum lagi pengadilan tinggi kenapa pengadilan tinggi juga menggunakan CCTV dalam pertimbangannya Kasasi juga ya CCTV rekayasa BAP nya rekayasa Muhammad Noah Lazar ya dan Christopher itu di setiap jenjang itu yang sangat berpengaruh ya aduh parah ya aduh sedih kali punya sistem hukum hancur-hancuran begini dibuat Krishna Murthy digaji rakyat sampai sekarang kalau ini negara betul ya inilah dia inilah pada dakwaan jaksa ya disini bisa oh saya buat aja begini biar lebar oh ini eh dakwaan jaksa ini beberapa saat kemudian yaitu sekira 17-18 korban Mirna salihinda dan saksi datang ke restoran Olivier kemudian mengampiri terdakwa bla 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 pertanyaan dan terdakwa menjawab ini buat lo Mir kan lo bilang mau bla 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 terus kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan beracun natrium jenida oleh terdakwa dengan posisi sedotan yang telah berada dalam gelas selalu mengaduk itu itu dakwaan jaksa ya karena berkaitan dengan kesaksian Hani ini ya kedua saksi penipu ini ya Marlon Nabi Jepulu dan Hani tapi untuk kali ini kita bahas Hani Juyitabun bagaimana dampaknya rekayasa itu ya inilah dakwaan jaksa itu dalam naskah keputusan di pengadilan negeri ya terus ini kesaksiannya dia Hani ya kesaksiannya dia ini pada bahwa pada saat saksi duduk di saat itu saksi melihat di meja dan ada minuman ice coffee Vietnam dan minuman yang lain tidak ingat karena telah saksi duduk dan Mirna duduk saat itu sendiri Mirna langsung nanya ini punya siapa dan Jessica bilang ini buat lumir blablabla terus kemudian Mirna bilang oh ya ampun untuk apa pesan dulu maksud Mirna nanti aja pesannya pas Mirna datang kemudian Mirna bilang thank you sudah dipesanin dan Mirna langsung mengambil minuman ice coffee Vietnam tersebut dan langsung meminum dengan menggunakan sedotan kesaksiannya dia yang direkam dalam naskah keputusannya Binsar Buntum oke selanjutnya kesaksiannya juga nah ya inilah setelah saksi melihat tayangan CCTV tersebut nah ini kata kunci bagaimana gurita rekayasanya Krishnamurti ini ya 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 inilah ya setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut dimana itu ditonton oleh di di apa melihat itu dilihat oleh Hani ya dimana lagi gak mungkin di rumahnya ya ya pasti di kantornya Krishnamurti si prekayasa itulah ya Reskrimumpul dan Metro Caya ya inilah kepada dia dipertontonkan video CCTV rekayasa tersebut saksi ingat dan dapat menjelaskan bahwa pada saat itu saksi duduk di sofa meja 54 cafe Olivier dan Mirna juga duduk saat itu saksi melihat dan minuman Vietnamese coffee di atas meja dan saudari Mirna langsung nanya ini punya siapa punya minuman dan Jessica bilang ini buat lumirkan lu bilang mau kemudian Mirna bilang oh ya ampun untuk apa pesan dulu maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang kemudian Mirna bilang thank you udah dipesanin dan Mirna mengambil minuman ice coffee Vietnam mis tersebut dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas kemudian meminum dengan menggunakan sedotan dan seingat saksi bayangkanlah kata-kata seingat dijadikan untuk mendakwa orang lain inilah bin Sargurton seingat saksi sebelum Mirna meminum kopi tersebut sebelumnya sedotan sudah ada di dalam gelas kopi tersebut inilah saudara ya ya parah sekali perbuatannya Krishna video CCTV yang sudah direkayasa itu oleh komplotan mereka Krishna Murdi Muhammad Muhammad Lazar dan Christopher itu dipakai oleh saksi fakta karena saksi fakta ini si Hani itu ada dikejadian dia tahu ini orang harus dimanipulasi kenapa ya terbukti tadi dia paling banyak disebutkan dalam setiap keputusan pada setiap jenjang itu makanya ini orang harus dimanipulasi ya seingat saksi sebelum Mirna meminum kopi tersebut sebelumnya sudah ada sedotan di dalam gelas setelah melihat tayangan rekaman CCTV bayangkan ya jadi orang ini si Hani ini ya sahabatnya katanya sahabatnya Jessica ya tapi ini ya dipakai oleh Krishna Murdi dimanipulasi ya sangat sangat manipulatif sekali ya siapa ini si Krishna Murtin bagaimana Krishna Murtin ini sangat manipulatif sampai ya inilah saksi fakta saksi kunci sebenarnya gitu harusnya harusnya kan kalau dia memang tidak ingat jangan bilang ingat tapi setelah melihat tayangan CCTV ya tapi bisa jadi dia dia pikir itu CCTV gak bisa direkayasa pikirannya dia kan jadi bisa jadi dia juga korban manipulatif dari Krishnamurti dan The Gang di dalam gurita rekayasanya itulah saudara sedihnya kita apa ini saya juga sedih sebenarnya tiap hari melihat fakta ini tapi harus dilanjutkan sedih kali saya melihat fakta ini gurita rekayasanya Krishnamurti ini dibiarkan oleh negara ditutupi mungkin atau apa atau dia takut sampai presiden mungkin-mungkin takut sama siapa mempekap si Krishnamurti ini kita gak tahu ya buktinya gak ada respon saya email juga mensesnek ya minggu lalu saya juga email akhirnya komposnal kompos kompolnos kompolnas eh nah maulan kompolnas gak ada juga respon ya meskipun ya melihat tanggapan kompolnas pada saat kasus Jessica mereka lebih sering menjadi jubirnya kapolri daripada pengawasnya polisi jadi ya anggap aja lah yang penting sudah saya emailkan kepada mereka mau mereka buang atau apa ya terserah lah ya atau langsung hapus terserah yang pasti saya sudah punya catatan digital saya sudah kirim ke kompolnas untuk melaporkan Krishna Murtini langsung kalau mereka punya nyali ya tapi ya pengalaman empirik kemarin pada saat kasus Joshua ya mereka lah malah menjadi jubir Mamoto dan lain-lain itu gak ada gunanya ya digaji rakyat padahal katanya bertongjab terhadap presiden menurut undang-undang berapa itu nah inilah pemirsa ya jadi kamera tujuh ya kamera tujuh yang sudah dimanipulasi direkayasa secara spasial maupun temporal khususnya pada saat Merna Salihim meminum itu ya arusnya posisi sedotan itu bisa ditangkap ya dengan kamera yang 19-20-17-80 resolusinya ya frame rate-nya 25 tapi justru dimanipulasi oleh Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Lazar menjadi lebih kabur dengan pengerdilan dimensi ya lebih putus-putus karena pengerdilan laju frame ya itu yang dipakai dalam keputusan setiap jenjang tadi yang saya bilang ya dan video itulah yang dipertunjukkan kepada Hani ini sebagai saksi kunci sebenarnya karena dia yang paling banyak disebutkan terkait dengan pipet sedotan ya ya pipet sedotan pengaduk ya ada tiga tidak konsisten dia gunakan ya dalam naskah ketujusan itu ya bayangkan dia selalu paling sering disebutkan ya dengan pengaduk sedotan inilah betapa brutalnya barbarnya ya biadabnya Krishna Murdi ini sampai sekarang mana berani keluar ya bersembunyi entah dimana lah ini atau apa ini beruntung lah kau punya masih Kapolri yang pekejut kalau Kapolri pemberani udah habis kau ya mudah-mudahan ada masih menunggu dan menunggu kita televisi ini juga belum ada respon saudara sebenarnya kalau sudah ada satu TV kita bongkar habis-habisnya 37 bukti ya saya tunjukkan diagram ini ya satu minggu lagi mungkin ini diagram selesai ya mulai dari penduduk kota sampai desa menonton itu ya mau gak mau Kapolri akan meringkus orang ini ya meringkus orang ini ya mudah-mudahan aja lah ya ada jalan Tuhan ya guardway bagi perjuangan kita kalau kita gak bisa berharap lagi lah mulai dari Presiden Kapolri Menkopol Hukam lah apa itu siapa lagi itu Mensesnek lah DPR Komnas HAM Kompolnas sudah saya apa email semua ya gak ada yang berani entah ya tahunya kita siapa backupnya ini tapi karena gak pegang bukti tertulis dia gak gak terlibat langsung ya sebenarnya atasannya ini kan Kapolda-nya saat itu Titok Karnavian ya apakah dia berjalan sendiri menyebarkan BAP Rekayasa itu ya mendistribusikan BAP Rekayasa dan video CCTV Rekayasa apakah orang ini saat itu sekuat itu tanpa backingan Titok Karnavian yang selanjutnya ya dalam beberapa selang waktu jadi Kapolri dia saat itu ya kan perlu diinvestigasi nih gitu loh kalau jenderalist Tio Sigit Pravo berpihak pada rakyat ya kalau berpihak pada pangkat jabatan mudah lah duduk aja kau tidur sih itu nanti pensiun juga makan gaji putih nanti udah udah berlesai berlalu juga nanti dan gak bakal kami ingat sebagai pejuang patriot hukum oke pemirsa sekian dulu dari kami Balige Akademi di Tepian dan Toba yang indah oras di Tepian di Tepian di Tepian di Tepian di Tepian di Tepian